Halo guys, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti gamertag di profil Xbox kalian melalui konsol Xbox dan melalui website Xbox. Nah, jadi cara yang pertama yaitu melalui konsol Xbox. Saya sarankan kalian memiliki kartu bank jago atau bank jenius atau bank mandiri atau kartu debit online dari bank OCBC. Atau juga kartu debit dari bank permata mungkin bisa juga atau dari blue BCA, kartu virtual itu mungkin juga bisa. Masih ada beberapa bank sih yang bisa itu. Nah, jadi caranya kalian kalau dari konsol Xbox, kalian tinggal masuk ke sini, kalian klik profil kalian ini. Lalu kalian klik my profile. Nah, lalu kalian pilih customize profile. Nah, kalian klik nama ini, nama kalian ya. Ini ya gamertag yang sekarang kalian klik dulu. Lalu kalian masukin nih, mau gamertag barunya apa gitu kan. Dan perlu diingat kalau penggantian gamertag pertama kalian itu gratis. Tapi penggantian gamertag selanjutnya itu berbayar. Nah, berbayar berapa? Itu tergantung region yang kalian gunakan di konsol Xbox ini. Kalau saya menggunakan region Turki, jadi sehingga ya itu harganya 25 lira. Nah, kalau ini misalnya saya pilih gamertag baru seperti ini, lalu klik check availability, lalu klik enter atau check availability itu. Dan nanti ini bakal ada. Nah, ini kan kalian ganti kalau misalnya kalian ini bisa kalian bisa customize classic gamertag juga. Ya, ini terserah kalian. Lalu kalian pilih change gamertag. Nah, ini kalian change. Ini karena penggantian kedua saya, jadi saya harus membayar, membayar biaya. Jadi biayanya itu sekitar 25 lira, bener ya. Jadi kalian pilih disini add a way to pay. Lalu kalian pilih add a way to pay. Atau kalian mau pakai gift card juga bisa. Atau mau pakai gift card. Ini saya pilih pakai credit or debit card aja. Bisa ya. Kalian pilih credit or debit card. Nanti disini kalian harus masukkan alamat Turki sih. Jadi saran saya kalian cari dulu alamat Turkinya. Nah, kalau udah gini kalian tinggal klik buy aja ya. Nah, sudah. Jadi sudah berhasil. Jadi kalau sudah berhasil, kalian pilih card add. Kemudian kalian tunggu. Nah, sudah berubah. Jadi itu caranya. Itu tadi saya menggunakan kartu bank mandiri yang visa ya. Jadi kalau kalian mau pakai kartu lain bisa juga harusnya. Kalau kalian pakai bank jago, bank jenius, pakai bank permata gitu. Atau blue BCA, kartu virtualnya gitu. Atau kartu debit online OCPC. Itu caranya. Jadi tinggal kalian masuk aja. Nah, cara kedua adalah lewat web. Nah, kalau lewat website-nya Xbox. Kalau lewat website Xbox. Kalian pastikan login dulu. Kalian masuk ke link ini. Ke link ini yang nanti saya akan letakkan di deskripsi juga. Itu kalian masuk ke link ini. Lalu kalian login pakai akun Microsoft kalian. Lalu kalian kalau sudah login, kalian ada gamertag lama, ada gamertag. Kalian masukkan gamertag. Kalian pastikan link ini. Itu di sebelah sini kalian tambahin NID. Kalian pastikan seperti itu. Nanti saya di link yang ada di deskripsi. Nanti saya sudah tambahin NID. Karena ini kan kita sekarang pakai kartu dari Indonesia. Jadi wajib. Dan IP kita juga Indonesia. Jadi wajib ganti ke Indonesia dulu ya. Itu NID. Jadi NID itu adalah bahasa Inggris region Indonesia. Nah ini di bawah. Kalian juga bisa ganti lewat sini sih. Tapi kalau mau lebih gampang ya. Tinggal kalian ketik N strip ID aja. Gitu aja. Atau kalian ganti di sini. Lalu kalian masukkan gamertag baru. Nah ini kalian masukkan check availability. Lalu kalian tinggal change saja. Change gamertag. Nah di sini ya. Nah harganya ini lebih mahal. Karena kenapa? Karena tadi di Xbox. Di konsol Xbox. Itu kan tidak ada region Indonesia. Tidak ada store region Indonesia. Itu tidak ada. Jadi kita bisa menggunakan region lain. Misalnya Turki. Atau Afrika Selatan misalnya seperti itu ya. Ya biasanya Turki. Kalau di konsol Xbox. Karena tidak ada region Indonesia. Kalau di yang website ini ada region Indonesia. Jadi kita tidak akan bisa menggunakan region Turki. Jadi harganya lebih mahal. Yaitu Rp. 99.999 atau kita bulatkan ke Rp. 100.000. Jadi itu lumayan. Kalau tadi Rp. 25.000. Kalau tadi Rp. 25.000. Itu cuma sekitar Rp. 11.685. Tapi biasanya untuk kurs bank itu bisa beda-beda ya. Misalnya kita bisa lebih dikit lah ya. Gitu kalau misalnya lebih. Misalnya lebihin aja anggap Rp. 15.000 atau Rp. 16.000. Itu masih jauh lebih murah. Daripada yang region Indonesia ini. Gitu. Nah. Jadi kalau di region Indonesia kalian bayar segini. Ya sama caranya. Kalian pilih get started at the way to pay. Lalu kalian tinggal pilih credit or debit card. Ya masukin aja detail kartu debit kalian. Atau kartu kredit kalian ya. Pakai kartu bank jago misalnya. Itu bisa juga. Oke kalau ini saya cancel aja ya. Jadi kalau mau murah. Kalian wajib dari konsol Xbox gitu aja. Karena kalau dari region. Kalau dari web ya harus region Indonesia. Dan itu lumayan mahal sih. Tapi kalau yang gak punya konsol Xbox. Itu yang hanya main di PC. Ya pakai cara ini gitu kan. Yaudah. Seperti itu aja video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Dan yaudah.